Kitab Zakaria Pengharapan Mesias Kalau kita perhatikan, Kitab Zakaria Ayat pembuka memperkenalkan Nabi Zakaria, Buta Berekiah, dan Cucu Ido Sebagai penulis kitab ini Kitab Nehemiah selanjutnya menyatakan bahwa Zakaria adalah kepala keluarga Imam Ido Seperti yang kita sudah sampaikan sebelumnya, kemungkinan besar Zakaria melayani di akhir-akhir hidup dari Nehemiah Dia berasal dari suku Lewi dan setelah pembuangan melayani di Yerusalem sebagai Imam dan Nabi Keunikan Kitab Zakaria Kitab ini Inilah kitab yang paling bersifat mesianik dari semua kitab perjanjian lama Karena banyaknya acuan yang jelas mengenai Mesias Berisi nubuatan paling rinci tentang akhir zaman Bahkan semua penglihatan dan bahasa lambang-lambangnya paling menyerupai kitab-kitab pernyataan Daniel dan Wahyu Nubuat Zakaria mengenai Mesias dalam pasal 14 sebagai raja pahlawan perang agung Yang memerintah di Yerusalem menjadi nubuat perjanjian lama yang menakjubkan Pertama kalau kita perhatikan Nabi Zakaria menubuatkan tentang raja damai Maksudnya Yesus ke Yerusalem seperti seorang raja Masa depan yang menunggang seekor keledai Disambut dengan sorak-sorai Dia adalah penguasa yang lemah-lembut Akan membawa kebenaran kedamaian abadi dan kekuasaannya akan meluas hingga ujung dunia Nubuatan Zakaria tentang Mesias Jelas yaitu Yesus yang akan datang Atau kita pahami dalam perjanjian baru Digenapi dalam diri Tuhan Yesus Nubuat-nubuat ini semuanya tergenapi dalam diri Tuhan Yesus Penglihatan kedua tentang Mesias Zakaria pasal yang ke-6 Tuhan memerintahkan Zakaria membuat mahkota dari perak dan emas Dan mengenakan kepada kepala Yesua imam besar Maksudnya adalah pemahkotaan Yesua melambangkan pemahkotaan dan pemberitahuan Yesus yang adalah tunas Yaitu Mesias Yesus akan menjadi imam besar dan raja Penglihatan ketiga tentang Mesias Zakaria menggambarkan Mesias sebagai raja yang benar dan lemah-lembut mengendarai se-rekor keledai Ya, pengenapan nubuatan ini ditulis dalam kitab Matius Penglihatan keempat tentang Mesias Dari suku Yehuda akan muncul batu penjuru Tuhan Yesus sang Mesias akan datang Dia adalah sang batu penjuru Yaitu dasar dari segala sesuatu Penglihatan kelima Sang Mesias digambarkan sebagai seorang gembala yang baik Yang diutus oleh Allah bagi kawanan domba-domba namun ditolak Karena domba-domba itu membenci gembala Dia akan berpaling dari perannya sebagai gembala dan menyerahkan mereka kepada kehancuran mereka Dan nubuatan dibayarkan dengan harga 30 keping perak Yang pada akhirnya digenapi oleh Judas Iskariot Penglihatan ke enam tentang Mesias Nubuat Zakaria menyambut bahwa rumah Daud dan penduduk Yerusalem Akan memandang kepada dia Yang telah mereka tikam Dan akan meratapi dia seperti Orang meratapi anak tunggal mereka Penglihatan ke tujuh tentang Mesias Sang Mesias digambarkan sebagai gembala Rekan dekat Allah Yang dipukul dengan pedang ketika sang gembala dipukul Dombanya tercerai berai Penutup-penutup kitab Zakaria Menggambarkan Yerusalem dalam kemuliaan, keagungan Dan dipenuhi oleh manusia dengan aman Orang yang diselamatkan dari segala bangsa Kita akan ikut ambil bagian dan menyembah raja kekal Tema dari pujian abadi Mereka keselamatan dari alam Kebaikannya dan kuasanya Dan Tuhan akan memerintah kekal selama lamanya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!